yo spicy people welcome back to my YouTube channel Skinnyaka so guys di video kali ini kita bakal makan bakso reksaksa ya ini kalian lihat sendiri ya ini bakso kecil-kecil bakso yang pada umumnya ini bakso reksaksa temen-temen itu aku kasih nama sendiri bakso reksaksa ya ini bakalan nanti kita campur pakai sambal ini aku bisa buat sambal satu kuali ya kita tumpahin langsung aja langsung aja temen-temen sambal banyak banget ini sambal buat sendiri ya nah kita belah dulu kita belah dulu temen-temen mana pisaunya ya nah ini harganya itu Rp60.000 itu nggak tahu murah apa enggak ya menurut kalian menurut aku mahal ya tetapi sesuai dengan ukurannya temen-temen ya langsung aja kita belah bismillahirrahmanirrahim isinya kagak isinya apa ya nah ini ada anaknya guys wow temen-temen tambahin lagi waduh tambahin lagi ini meronta-ronta ya lambung lambung menjerit-jerit oke sudah siap udah dirapiin sambalnya udah dibalurin sama basu-basu kecilnya itu juga sudah dibalurin sambal semuanya sudah siap langsung aja kita makan bismillahirrahmanirrahim mulai langsung dari yang besar nih buh guys lembut banget wow ini di dalam itu ada telur puyuh ada bakso juga lagi bakso kecilnya juga sudah ada lagi di dalamnya itu ber bismillahirrahmanirrahim hmm 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 hai 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 Dagingnya kerasa banget ya Pake Hmm 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 kalau penjual-penjual bakso disini tuh dia itu jarang buat bakso yang besar itu bahso besar-besar dia itu harus mau pesen dulu ya kalau bakso yang besar itu harus dipesen dulu karena karena kalau besar-besar itu orang jarang mau beli ya saya pun kalau beli bakso itu jarang beli yang besar yang sedang-sedang aja nih berhubung untuk konten dia itu besar guys hmm hmm wow wow ffff wow hmm 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 selamat menikmati 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 minum dulu yang besarnya udah habis yang kecil nah ini yang kecil-kecilnya ini ini sausage candler eh sausage candler ini bakso candler ini rasa keju selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau kalau sausage candler ini eh sausage lagi kalau bakso candler ini dia itu lebih padat ya dibanding dengan bakso pada umumnya itu kalau bakso yang dijual-jual itu itu lembut karena karena mungkin waktu kita pesen itu masih direbus ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih semua dan jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati